termasuk kalau mau ganti mobil dia tuh saya ajak dia jalan-jalan ngapain deh mobil ngapain sih gini 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 saya ajak dulu itu ya aku bagus ya pernah kayak kemarin tuh yang ngomong yang temen-temenku di arisan semua mobilnya mercy gini gini ya sampe saya yaudah yuk saya ikut ke arisan saya nongkron di parkiran kamu arisan dalem jadi saya liatin tuh temen-temennya satu-satu turun kan oh naik mercy ini oh mercy ini saya beliin mercy yang gak ada dipakai sama temen-temennya tuh saya bilang saya kasih kamu yang paling the best paling terbaik baru satu bulan dia pake dia komplain yang ini bensinnya moros banget memang mobilnya mobil sport mobil sport cc besar ini bensinnya mahal bikin pusing nih gini gini terus bawahnya pedih gini 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 kalau perempuan selalu mungkin gak hobi ya jadi selalu ada aja ininya alasannya untuk untuk marahin kita gak jadi konflik cuman dia sampe males kadang aku kan namanya ini ya ya pasangan gitu kan aku udah kayak temen sahabat sama istri yang-yang aku lagi pengen makan mobil ini aku gak mau denger lo kalau udah kepengen mobil pasti lo besok beli mobil pasti komplit pasti jadi itu betulan dia gak hobi mobil jadi dia kalau udah satu mobil dia bisa pake 4 tahun dia awet nah saya yang selalu pengen upgrade dia gitu kan ya wajarlah kasarnya kan ya saya cari uang juga buat istri juga saya ganti-ganti mobil keren masa istri saya dia masih itu aja gitu kadang saya yang suka maksain nah dia yang gak mau gitu loh yang udahlah aku gantiin kan lebih bagus ini-ini enggak gak perlu saya gak perlu yang bagus yang mewah saya perlu yang bisa antar sekolah bisa akit dikas jadi dia gak penting mobil apa justru dia bilang saya pernah kasih dia Jaguar saya pernah kasih dia BMW Mercy itu malah hampir gak dipake karena dia bilang ini nyusain saya nyusain dalam arti kata jadi takut ke segol takut kenapa-napa gitu wah takut lagi sih katanya ini saya pernah berapa kali ya beli mobil dari baru saya pikir gak worth it apa sih kita mau nikmati namanya kalau untuk orang kayak saya yang bosenan hobi gonta ganti mobil saya gak saranin beli baru kalau mau bisa awet yang 5 tahun 10 tahun boleh beli baru tapi kalau hitungan bulan saya tuh kacau loh hampir hitungan bulan saya ganti bosen ah udah kerasain ganti lihat baru ganti gitu jadi saya saya tuh sudah bisa dikatakan sudah sudah gila-gila apa ya udah-udah maniak sama mobil jadi mobil mewah mobil mahal kayak apapun bisa hitungan cuman berapa bulan saya lepasin ambil lagi yang yang ini gitu jadi kerjaannya gitu kadang kalau gak ada kerjaannya berburu berburu mobil ada mobil apa cari itu apa ini aja ini aja saya sering kali kok saya tuh setahun bisa hilang ratusan juta hanya gara-gara saya bosen jual kan kasih turun saya pernah beli nih Alphard terbaru saya cuma pake 5 hari alesan saya saya cuma bayangin nih kalau gue gak ada sopir gue makasih bawa sendiri mau kerja itu alesan saya waktu itu 5 hari ini demi Allah saya beli Alphard 5 hari saya jual lagi dipotongnya dipotongnya sampai mau berantem minta masa orup lo gila lo gue bilang gue cari duit ini kan gak gampang 5 hari lo gue pake masa lo potong sekian banyak ya komplain kenapain sih kamu oh 5 hari 5 hari tuh hampir 100 juta hilang jadi gini jadi bayangkan saja makanya orang yang kalau bosenan suka gontak-ganti mobil saya tidak sarankan ambil mobil baru sayang saya pernah ambil dari sorum mobil baru baru pake 1 bulan hilangnya ratusan juta makanya sejak itu lebih memilih sejak itu saya kan saya yang tau diri saya saya orangnya bosenan nih pake mobil bisa hitungan bulan ini aja saya kalau mungkin ketemu ngelirik mobil lain bisa mikir lagi jeleknya saya gitu kan saya yang tau nih loh bicara bicara istri itu kan kalau saya mau ganti atau saya mau nambah mungkin udah dari kemarin ya secara saya kan juga ya gak jelek-jelek amat lah gitu kan jadi ya bisa diliat lah sudah hampir 20 tahun lebih saya sama istri kan biarnya semua apaan lagi istri itu yang saya tidak terpikirkan lebih baik saya banyakin mobil daripada banyakin istri kalau banyakin mobil saya bisa dapat banyak cewek tapi kalau banyakin istri dapatnya banyak buku terima kasih telah menonton! selamat menikmati!